Jurubicara Kementerian Kesehatan, Ashraf Al-Qudra mengatakan 24 pasien di RS Al-Shifa meninggal dunia dalam 48 jam akibat pemadaman listrik. Pemadaman listrik tersebut menyebabkan peralatan medis di RS Al-Shifa berhenti berfungsi. Sejak Rabu, RS Al-Shifa telah menjadi fokus serangan darat Israel. Para militer Israel terus menyisir RS Al-Shifa di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional mengenai nasib ratusan pasien dan ribuan warga sipil yang mencari perlindungan di sana. Israel menuduh pejuang Hamas menggunakan kompleks terowongan di bawah rumah sakit untuk melancarkan serangan. Namun klaim tersebut telah dibantah oleh Hamas dan Direktur RS. Setelah melakukan penyerangan di RS Al-Shifa, IDF mengklaim telah menemukan sebuah kendaraan dengan sejumlah besar senjata dan sebuah bangunan bawah tanah yang disebut terowongan Hamas. Serangan IDF di RS Al-Shifa telah menghancurkan layanan medis di rumah sakit tersebut. PBB memperkirakan 2.300 pasien, staff, dan warga sipil Palestina terdapat di dalam RS. Dua hari setelah serangan Israel, staff Al-Shifa mengatakan seorang bayi prematur meninggal di rumah sakit. Sementara pada hari-hari sebelumnya, 3 orang meninggal saat IDF mengepung RS Al-Shifa. Direktur RS Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya mengatakan kompleks medis saat ini telah menjadi penjara besar dan kuburan masal bagi semua orang di dalamnya. Pemadaman listrik dan habisnya pasokan makanan serta minuman juga menjadi salah satu penyebabnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.